Bukalah mata rohani kami kembali ya Bapak Untuk sungguh-sungguh Kepada kebenaranmu yang sungguh Khususnya di tengah-tengah dunia Yang tidak lagi sungguh-sungguh Kepada kesungguhan Kami bersyukur untuk hambamu Yang setiawan Pendeta Stephen Tong Dalam usia 76 tahun Kami terus boleh mendengarkan seruan-seruannya Terima kasih Biarlah kau memberkati apa yang sudah Dihotbahkan Baik sore ini Maupun pada waktu-waktu yang lalu Sudah begitu banyak mendengar Gerakkanlah ya Tuhan Umatmu Yang sebenarnya Boleh disebut Kampung Kristen pada mulanya Banyak orang-orang Kristen pada mulanya Dimana Noamensen sudah kau kirim jauh-jauh dari Jerman Dan menyerahkan diri Bersama dengan barisan misionari yang lain Tetapi Tuhan Sekarang ini Banyak Telah meninggalkan Tuhan Mengganti agamanya Kami bersyukur Engkau menggerakkan kembali hambamu ini Sebagai tanda bahwa engkau mengasihi Daerah Tapanuli Berkati Sekali lagi Pak Tong Engkau hadir dalam setiap Pemberitaan firman Supaya banyak umat Kembali kepadamu Khususnya ketika Danau Toba Dicanangkan menjadi salah satu Dari 10 daerah wisata Kami mohon Biarlah sebelum itu terjadi Umatmu di sekitar Danau Toba Benar-benar disiapkan secara rohani Sehingga mereka Tidak terlanjur Dipengaruhi Dan dirusak Oleh Semua budaya yang sangat berbeda Untuk itulah kembali Bapak Kami akan mendengarkan firmanmu Bukalah hati dan pikiran kami Demi nama Yesus Amin Apa yang dikatakan oleh Bapak Stephen Tong Sudah sangat Jelas Saya hanya menambah singkat Beberapa ayat Kemudian saya akan menyampaikan Penerapan dalam perkantas Jadi tadi itu adalah bagaimana Pentingnya Injil Diberitakan Di seluruh dunia Jika saya harus merenungkan kembali Mengapa saya harus Keliling-keliling Ada orang berkata kepada saya Saya bersyukur kalimatnya itu Saya dengar Anda Waktu saya masih remaja Itu Saya khutbah berapa minggu yang lalu Di GKI Apa itu Kota Modern Saya mendengar Anda Itu saya masih remaja Tetapi sudah puluhan tahun Saya dengar Anda Tetap masih semangat Saya bersyukur mendengarkan itu Dan saya berpikir Ya Tuhan Terima kasih untuk karunia Tuhan itu Meskipun kalau mendengar Pak Stephen Tong Tadi saya berpikir Saya masih sangat muda Kalau saya ditanya Mengapa Apa yang menjadi Dasar penting Kita terus mengabarkan Injil itu Saya akan sharingkan Ayat-ayat yang sangat terkenal Kepada Bapak Ibu Sudara sekalian Pertama adalah Mari kita lihat dari Allah Bapak Ayat yang terkenal Menggambarkan isi hati Bapak adalah apa Yohanes 3.16 Semua tahu itu Coba kita segarkan kembali Satu, dua, tiga ya Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga diberikannya Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Di dalam bahasa asli Itu bukan kasih Allah Kasih Allah adalah kata benda Tapi itu adalah Allah yang mengasihi Maka terjemahan bahasa Inggris For God So love the world Mungkin kita juga bisa berkata Kita juga mengasihi dunia Apa artinya itu bagi Allah Mengasihi dunia That he gave His only begotten son Kasih Allah yang begitu besar bagi dunia Membuat dia satu-satunya anaknya Yang dikasihinya Kalau istilah Yohanes Yang ada di pangkuannya Diutus ke dalam dunia Dan Mati Saya kira Dari ayat ini saja Kita bisa melakukan pengenjilan Dengan dahsyat sekali Tuhan Kalau engkau Mengasihi dunia Bukti konkretnya Wujudnya Ungkapannya adalah Yesus Diutus Diutus Dan mati Dikorbankan Apa yang saya lakukan Saya sangat rindu Kita saling mendoakan Selama kita hidup di dunia ini Mari kita saling mendoakan Bukti kasih kita kepada Tuhan Mari kita selalu Memberi yang terbaik Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Amin Bukan sekedar terlibat pelayanan Bagi saya Apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi Pendeta Menjadi hamba uang Menjadi masuk penjara Itu terlalu jauh Dari standar Yang Sangat mendasar Yang diberikan Alkitab Anda Sudah membangun Kampus Begitu megah Di Parapat Berapa Buat Anda Itu pertanyaan Hah Buat saya Terima kasih Ada disini Tiga utusan STT Trinity Boleh angkat tangan Dua mahasiswa Satu dosen Akademik Apa Dekan kemahasiswa Saya berkata Tidak itu Semangat kami Membangun kampus Bukan untuk mendapat Tapi untuk memberi Ketika saya Melihat bangunan ini Saya berkata Tuhan Kalau di Jakarta Yang dikenal dengan Daerah Campur aduk Ada bangunan Yang begitu Megah Dipersembahkan Kepada Tuhan Bolehkah aku berdoa Di kampung Yang disebut Kampung Kristen Itu Daerah Danau Toba Itu Yang banyak sekali Secara bebas Orang beragama Itu Tapi makin lama Makin hilang Makin sekuler Boleh tidak Aku mohon Disana juga Berdiri Bangunan megah Yang menjadi Simbol Bahwa Kota ini Pulau ini Provinsi ini Sangat mencintai Tuhan Yesus Itu doa saya Tadi Tim tiga orang Sudah datang Kesini Sejak jam berapa Jam 2 11 Saya berkata Kalian nikmatilah Bangunan itu Sambil jalan Kesenggaraan Mari Berdoa Supaya kita juga Bisa Membangun Bangunan Yang indah Yang megah Untuk kita Persembahkan Kepada Allah Bagi kemuliaan Nama Allah Ada bukti Konkret Kalau kita Betul-betul Mencintai Tuhan Bagi saya Tidak lain Harus Terlibat Bukan hanya Terlibat Terlibat Dengan roh Yang menyala-nyala Bagi injil Tuhan Itulah Kobarkan Api penginjilan Allah Begitu Mengasihi Si dunia Berikan Anak tunggalnya Orang berkata Perapatkan Jauh itu Saya tidak tahu Dokter Arman Barus Datang apa tidak Gila juga Loh bikin Sekolah di sana Jauh amat Si Saya pikir Karena sayangnya Kawanku ini Samaku Saya berkata Saya tidak tahu Bagaimana Mengasihi Allah Tapi Salah satu Yang saya tahu Apa yang Allah Minta dari saya Saya akan Sangat senang Melakukannya Itulah sebabnya Saya berkata Kepada istri Dan anak-anak Kadang-kadang Kalau saya pulang Ibu berkata Jangan diganggu Papa lagi Setirahat Lalu saya berkata Kepada mereka Jangan kalian pikir Kalau papa Perjalanan Kasihan Jangan Tapi kalian ingatlah Benar-benar ingat Setiap kali Saya pergi Pergi jam 3 Kadang-kadang dari rumah Supaya bisa pesawat pagi Baru tiba jam 3 Di parapat Lalu langsung Mengajar Saya berdiri Begitu Dan begitu Saya datang Selalu dari pagi Sampai malam Dari pagi Sampai malam Itu Dan saya berkata Saya sangat puas Melakukan ini Sehingga Kalau satu waktu Nanti Di dalam anugerah Tuhan Sudah tiba saatnya Saya kembali Kalian ingat Tidak perlu Teteskan air mata Karena papa telah Melakukan Sesuatu Yang Betul-betul Papa rindukan Untuk dikerjakan Dilunaskan Meskipun saya tahu Tolong diduakan saya Dalam banyak hal Saya gagal Bagaimana Kalau kita lihat Tuhan Yesus Sama Ayat yang terkenal Dari Yesus Yohanes 4 Ayat 34 Ketika orang makan Apa namanya Murid-murid pergi Sudah beli makanan Lalu kemudian dikatakan Makanlah guru Tapi di tengah-tengah Sudah jam makan Sudah lewat Sudah lapar Baru pulang dari kota Tuhan berkata apa Makananku Yalah Melakukan Kehendak dia Yang mengutus aku Dan menyelesaikan Apa artinya itu Dan betul selesai Kalimat yang sama Yesus katakan Di kayu salib Itu ayat yang Sangat menyala Dalam hati saya Saya tidak hanya Memelayani Tuhan Tapi saya ingin Melayani Sampai selesai Telos Tetelestai Dan artinya itu apa Mengenjili Mengenjili Kita masih ingat Yesus bangun Pagi-pagi benar Lalu berdoa Ke tempat sunyi Ingat itu ya Itu kan Bahan saat itu hidup baru itu Nah setelah dia pergi ke tempat sunyi Lalu kemudian Orang mencari dia Semua orang mencari engkau Seperti kalimat Pak Atong tadi Dunia butuh Yesus Kristus Tapi apa Jawaban Yesus Salah satu ayat yang sangat terkenal itu adalah Markus 1 ayat 38 Mari kita baca Ya Boleh kadang-kadang kita tidak perlu baca Tapi kadang-kadang kita baca Markus 1 ayat yang ke 38 Kita baca bersama-sama Satu dua ayat Jawabnya Marilah kita pergi ke tempat lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya disana juga aku memberitakan Injil Karena Untuk itu Aku telah datang Coba kita baca ayat ini dengan doa Kita minta ayat ini nancap Dalam roh kita Satu dua ayat Untuk apa Memberitakan Injil Kabar baik Itu sebabnya Injil Matius Melukiskan kehidupan Yesus Dengan begini Coba kita baca sekarang Matius 9.35 Ini yang kita bahas di kam nasional Waktu di ancol Matius 9 Ayatnya yang ke 35 Jadi kita lihat semangat Yesus Yang begitu luar biasa Ayat 35 Satu dua tiga ya Demikianlah Yesus Berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah ibadat Memberitakan Injil kerajaan surga Serta melenyapkan segala penyakit Dan kelemahan Dan kalau kita lihat Ayat selanjutnya Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus Selebelas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah Terlantar seperti domba Yang tidak bergembala Dan kalau kita melihat manusia Memang secara Kacamata rohani Kita bisa teriak Gereja ada di sini Pendeta ada di sini Majelis ada di sini Tapi karena mereka ini semua Kok tidak ada tertarik Kepada kerohanian Salah satu ayat yang sangat menonjol Di dalam otak saya Setelah melihat banyak gereja Dengan faktanya adalah apa Jika orang buta Memimpin buta Keduanya Masuk jurang Salah satu yang kita takutkan sekarang Kalau muncul pelayan-pelayan buta Yang hanya menghasilkan STH Kita di Trinity Para Pak belum menghasilkan MTH Sudah ditanya oleh Departemen Agama Kapan bikin MTH STH aja dulu Kita mau serius dengan STH ini Karena Pak tolong doakan Di Indonesia banyak MTH Banyak DTH Tapi isinya mohon maaf Sudah tidak jelas isinya Sedih kita di sini Saya berkata kepada orang Departemen Agama Kita boleh mengejar Ketinggalan kita dari agama lain Dari segi kuantitas dokter Bahwa kita jauh ketinggalan Tetapi dengan cara seperti ini Ini merusak gereja dari dalam Kelihatannya kita makin bisa Mengejar ketinggalan kita Tetapi isinya di mana Dokter-dokter akan berdiri Pendeta-pendeta akan berdiri Tapi bikin jemaat bingung Salah satu yang saya sedihkan Waktu yang lalu adalah Ketika pendeta Petrus Agung itu Meninggal dunia Di hari Minggu jam 11 Tapi belum diaku mati Besokannya hari Senin Belum diaku mati Katanya rohnya masih jalan-jalan Lalu jemaatnya itu kumpul Di gereja besar itu Saya tidak silang menjelekkan ini Tapi mari kita belajar kenyataan ini Di gereja yang memang sangat besar Saya kira lebih besar dari sini ya Pak ya Yang di Samarang itu Betul ya Lebih besar dari sini Yang stadium itu Apa namanya gereja itu Mereka kumpul ribuan di sana Saya baca di luar melalui media elektronik Mereka memanggil Petrus Agung Petrus Agung Bangkit Petrus Agung Bangkit Petrus Agung Bangkit Jam 10 Jam 11 Jam 12 Jam 1 Jam tetap juga tidak bangkit Lalu kemudian disitu saya kolaps Setelah pulang saya Dari ICU 8 jam di Infus Lalu setelah mulai agak bagus Saya baca itu Saya memaksakan diri menulis Di Facebook saya Saya berkata Salah satu yang paling fundamental Bagi gereja adalah Ketika gereja itu Memiliki kehidupan berdoa Dan beriman yang benar Tetapi Saya melihat gereja yang sedang Kita lihat ini Salah beriman Iman adalah Taat Kepada kehendak Tuhan Meskipun Tidak sesuai dengan kehendak kita Iman yang besar Bukan memaksa Allah Supaya kembali kepada kemauan kita Doa Yang benar Yang saya diajarkan dulu Termasuk oleh Pak Tong Jadilah kehendakmu Itu puncak klimaks Daripada doa Yang diajarkan Yesus Demikian Pak Tong Pada satu khutbah Saya belajar Iya ya Itu doa yang benar Tetapi sudah terjadi Sudah mati Maka bukan jadilah kehendakmu Dari nama Yesus Pak Tuhan Saya berkata Berapa banyak seperti ini Gereja di Indonesia sekarang Mereka banyak kali Bernubuat Dan saya bersyukur Sekiranya Allah mau Allah bisa membangkitkan Petrus Agung Dan saya kira Mestinya dalam tanda kutip Supaya tidak malu gereja itu Mestinya Allah mendengar doanya Supaya Tidak malu mereka Tetapi dalam tanda kutip lagi Allah tega Mendemonstrasikan Aku Allah bukan kamu Mera kira begitu Nah disini yang saya mengatakan Baru jam 2.30 Sudah mati katanya Istri saya berkata Matinya gimana Meninggal menurut Keputusan Sinodi Sedih sekali Sedih sekali Gereja ini besar Kita berdua tidak terjadi Buta memimpin Buta Tetapi Yesus Seperti ini Yesus pergi Karena dia mengasihi Semua kota Yunani polis Pasar All Kata itu muncul Lalu semua desa Yunani komi Dan ada artikel Tas di depannya The cities The villages Dengan perkataan lain Penginjil Matthew Sedang menjelaskan Secara konkret Spesifik Ada Kota-kota Bukan general cities General villages Tapi betul-betul Ada itu Dan waktu saya membaca ini Saya berkata Terima kasih Tuhan I will follow your steps Saya sudah khotbah di kota-kota Pimpin saya Ke desa-desa Bersyukur Kita sudah masuk ke desa Si Polha Coba Siapa orang Batak Yang tahu di mana Si Polha Coba angkat tangan Coba Sedikit ya Sedikit Sedikit Bisa hitung ini Sedikit Si Polha Kita pergi ke si Polha Sampai ketika Seorang ibu Ngomong sama anaknya Pak Mangapul Sagala Jangan memandang Remeh kota kita ini Doktor Mangapul Sagala Sedang kesini Anaknya Katanya ngomong gini Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin itu Coba orangnya Seperti apa Sampai akhirnya Apa di foto Saya Ketika mula-mula Dibilang Orangnya hitam Pakai kacamata Belum percaya Anaknya Mungkin ada mirip-mirip Itu Katanya Lalu kemudian Di foto Saya Lalu kemudian Benar juga Inilah orangnya Mangapul Sagala Lalu ikutlah Ibu ini Kepengobatan Baksos Yang kita adakan Oleh Yayasan Bina Dunia Kerjasama dengan Trinity Kita punya Badan misi Trinity Sekarang namanya Yang diketuai oleh Martina Ada di sana itu Ya Martina Di sana Nah ibu ini Datang ke saya Untuk apa Bukan Konseling rohani Karena diberobat Dia cuman ngomong Bapak Kami bersyukur Bapak Mau datang Ke desa ini Karena apa Anak saya Gak percaya Dia bilang Gak mungkin Gak mungkin itu Desa kita Terlalu kecil Terlalu terisolasi Gak mungkin Buang-buang waktu Itu timnya itu Lalu kemudian Berit Bapak tahu Kudaku kasih tahu Ciri-cirinya Maaf amangnya Kudaku bilang Orangnya hitam Orangnya hitam Pakai kacamata Begitu Tapi Bapak Ibu sekalian Itu betul Itu betul Kita adakan Ronggur di huta KKR Membawa ratusan orang Bung Ferry Ya Ratusan ada berasun apa Coba Orang Batak Orang Batak lagi nih Yang tahu Ronggur di huta Dimana Coba angkat tangan Nah sedikit kan Coba Orang Batak Yang tahu Jakarta Angkat tangan Yang tahu Amerika Angkat tangan Yang tahu Medan Angkat tangan Banyak Yang tahu Ronggur di huta Angkat tangan Coba Sedikit Sedikit Maka ketika Kita mengadakan Seminar Dan KKR Di Ronggur di huta Dikatakan Pak Toman Bang Mungkin lebih bagus Kita bikin di Panguluran Gak ada orang yang Mau katanya Terlalu jauh Kepedalaman Jadi orang sini aja Gak mau Apalagi kita Saya berkata begini Yang orang Tidak mau Anggiah Karena dia Manik Kupanggil Anggiah Yang orang Tidak mau Kita Kesitulah Kita pergi Betul Pak Manik Dan puji Tuhan KKR Di pedalaman itu Berapa Pak Ferry Yang datang itu Sekitar 600 Dan baru Pertama kali Kulihat KKR Orang bawa selimut Bawa selimut Karena apa Memang Basah itu Rumputnya Basah sekali Dan saya Bersyukur Kita ditemani Oleh Pak Reses Kepala Distrik Ibu Deborah Dan dia berkata Abang Belum pernah Memang Desa ini Dilayani Seperti ini Sangap Dohami Dibaik kamu Kami mulia Kalian buat Tapi Bapak Ibu yang terkasih Apa yang kita Baca disini Demikianlah Yesus Berkeliling Ke semua Kota Dan desa Semua Kota Semua desa Yang mengajar Dalam rumah Ibadat Dan memberitakan Injil Hati Yesus Adalah hati Yang menginjil Doakan Kita akan Berangkat September ini Ke daerah Silalahi Silalahi Daerah Paropo Tongging Sekitarnya Doakan itu Kita mau Kita berdoa Kita mau Betul-betul Belajar Mengikuti Kaki Yesus Meskipun Tidak sempurna Dan ketika Orang memuji-muji Saya Saya berkata Jangan puji Saya Kalau yang Kami lakukan Ini bagus Terjun Tadi Beres Saya Susi Mung Itu pun Akan saya Mamanya Sebelum Meninggal Dunia Cerita Dia Buruhara Puji Tuhan Sebelum Meninggal Dia cerita Berarti Berukulah Kau Ya Berarti Anakmu Itu Bere saya Ya Berem Katanya Sehingga Sekarang Saya bilang Bereku Susimu Dia berkata Bang Aku mau Ikutlah Ke Siantar Itu Aku mau Lihat Dimana Kampung Mamaku Itu Saya berkata Silahkan Gabung Sama kita Kita melakukan Penggebaran Injil ini Seperti Yesus Lalu bagaimana Dengan roh kudus Roh kudus Sama Kita tahu Roh kudus Tidak bisa Bicara Tertulis Seperti kita Seperti Yesus Bukan Maka Yesus Menggambarkan Tentang roh kudus Masih ingat Kita baru saja Memperingati Hari Penta Kosta Kamu Akan Coba Kita baca Bagi yang tidak tahu Kisah 1 Ayat 8 Ya Tapi yang sudah tahu Pasti sudah dihafal itu Ketika dikatakan Di sini Saya baca Ayat 6 dan 7 Maka bertanyalah Mereka yang berkumpul Di situ Tuhan Maukah Engkau pada masa ini Memulihkan Kerajaan bagi Israel Nah ini menyedihkan Menyedihkan Bapak Ibu Mari kita pelototin Sebentar Ayat ini Yesus 40 hari Sesudah kebangkitannya Memimpin seminar Temanya sama Kerajaan Allah Itulah ayat 3 Kepada mereka Yang menunjukkan dirinya Setelah pendiriannya selesai Dan dengan banyak tanda Yang membuktikan Bahwa ia hidup Selama 40 hari Yang berulang-ulang Menampakan diri Berbicara kepada mereka Tentang Kerajaan Allah 40 hari Minggu pertama Kerajaan Allah Minggu kedua Kerajaan Allah Minggu ketiga Kerajaan Allah Minggu keempat Kerajaan Allah Dan sebenarnya Kalau kita baca Markus 1 Khotbah pertama Yesus adalah Kerajaan Allah Bertobatlah Karena kerajaan Allah Sudikat Itu Markus Fasal 1 Berarti Dimulai dengan Kerajaan Allah Yesus akhiri Dengan kerajaan Allah Tapi disini Alkitab jelas Membuat terbuka Bagi kita Kepedulian orang Di sekitar Yesus Sampai detik-detik Yesus mau naik Adalah apa Kerajaan dunia Kerajaan Israel Itulah sebabnya Tadi malam di RPK Saya berkata Penting roh kudus Tanpa roh kudus Ibadah kita sia-sia Tanpa roh kudus Ambisi kita bisa ngaur Tanpa roh kudus Majelis Pendeta Bisa melayani Secara daging Tanpa roh kudus Orang beribadah Secara daging Kenapa? Saya kan Risis Jinji Lohanes Saya banyak dapat berkat Dari Yohanes Salah satu adalah Ketika perempuan Maaf pelasur Yohanes 4 itu Dia dengan bangga Berkata Oh Yesus Bicara ibadah Nenek moyang kami Juga beribadah Di gunung Gerizim Memang nenek moyangmu Di Yerusalem Nenek moyang kami Kami Samaria Ada di sana Tuhan mengatakan Sedih sekali Saya kira Tuhan berkata Waktunya akan datang Perempuan Dan sedang datang Kainun Estin Bahasa Yunani Bahwa orang beribadah itu Bukan di Yerusalem Bukan di gunung Allah itu roh Barang siapa beribadah Kepadanya Harus beribadah dalam Roh Dan kebenaran Langsung nancep di otak saya Berarti Tuhan Dua macam ibadah Di dalam roh Dan tidak di dalam roh Di dalam kebenaran Dan tidak di dalam kebenaran Berarti kalau kita Tidak terus dikendalikan roh Maka semua ibadah kita Semua ambisi kita Semua pelayanan kita Semua yang kita anggap Dedikasi Persis seperti ini Maukah engkau Mau memulihkan Kerajaan Israel Ngeri banget Tapi Tuhan berkata Kau akan menerima kuasa Mari kita baca 8 Satu ya Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Sampai ke ujung bumi Kita lihat disitu Saya lebih suka Menerjemahkan itu Bukan kalau Tapi ketika Karena ini bicara Soal timing Mereka ini adalah Rasul-rasul Murid-murid Hanya tunggu waktunya Pasti setiap orang Yang percaya ada roh kudus Demikian Yohannes fasal 7 Ayat yang ke 33-39 Tetapi kali itu Ada era Oknum Ketiga Tritunggal Mau dicurahkan Itulah di kisah Rasul fasal 2 Dan mereka menunggu Di kisah 1 ayat 5 Dikatakan Jangan pergi Jangan tinggalkan Yerusalem Loh Pengetahuan teologi Sudah cukup Pengalaman teologi Banyak Sudah bersama Yesus Tapi kenapa Belum bisa pergi Save the time Langsung pergi dong No Saya Makin tua Sekarang Tidak lagi Terlalu muda Sekarang ini Ya Makin sensitif Dengan waktu Karena apa Biarlah Setiap pelayanan Yang Tuhan kasih Kepada saya Benar-benar Karena Dia yang memberikan Dan sekali Dia yang memberikan Dia mengharuniakan Bersama dengan Kawan-kawanku Saya akan siap Melakukan apa saja Karena saya tahu Seperti kata lagu Asal hati Yesus Merasa senang Selamanya Ku melayani Yesus Itu terlebih Dari semua Ku melayani Yesus Itu terlebih Indah Kalau roh kudus Tapi kalau tidak roh kudus Bisa kedagingan Puji Tuhan Kita diingatkan disini Jangan pergi Jangan sembarang melayani Nantikan roh kudus Doa Minta urapan Supaya kita tidak sekedang Playing Christian games Playing Christian doctrines Kita ngomong disini Yang muluk-muluk Tapi di kamar kita Dengan pelacur Saya mengenal Ahli perjanjian baru Setelah berkonferensi Temannya di Di apa Di Di seselah konferensi Adalah perempuan Waktu saya berkata Sama seorang profesor How can it be Dia berkata Well that is a fact You can see segala What happened in the world It may be Christianity is not The way of life But it's just Curiosity To satisfy our mind Itu bisa jadi Makanya Saya berdoa Dan kita saling merdoakan Supaya hidup kita Benar-benar Hidup kudus Kalimat demi kalimat Yang kita katakan Dari mimbar itu Biarlah roh kudus Berkata Ya hambaku Yang kau katakan itu benar Sehingga tidak terlalu hebat Tidak terlalu fasilit Lidak kita Tidak apa-apa Maka kamu menjadi saksiku Di Yerusalem Judea Yerusalem Fasal 2 Judea Terus sampai ke ujung bumi Puji Tuhan Kalau diawali dengan Pertanyaan Kerajaan dunia Dalam kisah Rasul Didemonstrasikan Roh kudus memimpin Sehingga apa yang terjadi Kisah Satu Ayat Lima Belas Itu baru Seras Dua puluh Orang Kristen Kisah dua Ayatnya yang Ketiga puluh Empat puluh Satu Sudah tiga ribu Orang Kristen Lalu kisah Empat Ayat empat Sudah lima ribu Laki-laki Artinya apa Tadi malam ditanya Di RPK Bagaimana wujud Konkretnya Kerajaan Allah Saya berkata Bawa orang kepada Pertobatan Kalau orang itu Tidak bertobat Tidak mungkin Dia memuji Tuhan Setelah saya bertobat Setelah saya bertumbuh Setelah kaki saya gemetar Mendengarkan Hoppa yang dibawakan oleh Hambanya yang Barusan disini itu Makin bertumbuh Makin bertumbuh Ambisi saya dulu Supaya saya insinyur Dari UI Bangganya bukan main Tetapi saya bersyukur Saya berkata kepada Tuhan Yang paling saya banggakan Yang paling orang itu Aku banggakan Saya mau tinggalkan Makanya ada lagu yang Kita cipta itu Saya tidak mau balik lagi Maka biar dunia nanti Biar orang mengenal lagu ini Maka saya tidak boleh lagi Untuk pergi ke profesi Siapakah yang harus aku ikuti Selama hidup di dunia Apakah yang harus aku kerjakan Yang kekal tak akan binasa Itu lagu pergumunan Tapi dijawab dengan mantap Aku ikut Yesus Juru selamatku Aku ikut Yesus Dialah Tuhan ku Dia memanggil ku Menjadi hambanya Memberitakan injil Ke seluruh dunia Itu lagu dicipta Saya belum mengerti Itu dunia itu apa Cuma peta saja Tapi saya bersyukur Sejak 3 Agustus tahun lalu Ada teman Di Amerika Pada pertemuan Di Gordon Conwell University Di Boston Mereka bikin MCM Mengapul segala International Ministry Saya berkata Untuk apa ini Saya sudah ke Jepang Saya sudah ke Kala Lumpur Saya sudah ke mana Sudah ada ke pelayanan itu Ya Supaya lebih Jelas Lebih tegas Dan lebih dikelola Dan untuk Amerika Minimal Abang sekali Setahun mesti datang Tolong 2-14 Juli Sampai 7 Agustus Saya akan ke Amerika Ke beberapa negara lagi Memberitakan Injil Seperti dikatakan Oleh Pak Tong tadi Semua dunia Butuh Injil Apalagi Amerika Bapak Ibu Mari kita berdoa Untuk negara Amerika itu Amerika itu Betul-betul Seluruh dunia Pengen datang Dalam hati saya Ketika seluruh dunia Pengen datang Dan ada Injil Di sana diberitakan Luar biasa Dan kisah Rasul Ditutup dengan Kerajaan Allah Kisah 28-30-31 Paulus Tahanan rumah Dia menyewa Tapi dia terus Memberitakan Injil Kerajaan Allah Itulah roh kudus Allah Bapak Memberitakan Injil Yesus diberikan Yesus Kristus Memberitakan Injil Setahat sampai mati Roh kudus Memberitakan Injil Tidak ada orang Yang didiami Dan dipenuhi oleh dia Tidak terlibat Pengenjilan Termasuk Pak Parapak Beliau bukan Pengenjil Tetapi banyak Memberitakan Injil Jody Stubb Beberapa yang saya kenal Bukan Bukan hamba Tuhan Maksud saya bukan pendeta Tetap waktu mendengarkan khutbahnya Tiap pagi Seminggu itu Tiap pagi Maka konglomerat Seorang pebisnis properti Yang dari Amerika Dari gereja baptis ini Waktu dia khutbah Saya terpukau sekalian Saya berdoa Tuhan Ribuan alumni Sudah terjadi Dari pelayanan kami Tuhan Kami menyerahkan diri Tuhan Tidak pikirkan Apa artinya Injil itu Apa artinya Sarjana itu Alumni Buatlah Tuhan Seperti Jody Stubb Makanya sampai saat ini Foto Jody Stubb Ada di Alkitab saya Nanti kalau mau lihat Seperti apa dia Saya akan tunjukkan Kepada kalian Karena apa Saya merindukan Dan mendoakan Alumni Betul-betul yang cinta Kepada Tuhan Yang berdarah-darah Bagi Yesus Seperti Yesus Berdarah-darah bagi kita Amin Setiap pasca itu Diputar itu The passion of the Christ itu Berdarah-darah dia Berdarah-darah dia Saya setiap kali nonton itu Saya langsung menunduk Saya seakan-akan berkata Saya tidak siap Tuhan melihat ini Seakan-akan kau menuntut saya Seperti ini Terlalu jauh penyerahan saya Tuhan Tetapi saya berdoa Tuhan pegang teguh tangan saya Seperti Tuhan berdarah-darah Untuk saya Untuk teman saya Untuk dunia Saya pun mau berdarah-darah Bagi Yesus Kristus Dan saya berdoa Ini bukan kalimat saya Ini kalimat kita semua Amin Nah sekarang bagaimana dengan perkantas Ideal sekali Terima kasih Seluruh staf perkantas Dari seluruh Indonesia datang Tolong angkat tangan Tolong angkat tangan Rekan-rekan staf Datang dari jauh ini Ada yang dari Ambon Mana Ambon ini Ambon Itu Ambon itu Dari Jawa Timur Mana Jawa Timur ini Jawa Timur ini Ada dari Dari Sulawesi Mana Sulawesi ini Ada Sulawesi Bang Peter Sudah di Sulawesi sekarang Ada juga staf Puji Tuhan Dari Sumatera Ada dari Sumatera Lihat Kita lihat Puji Tuhan Teman-teman staf Sekiranya kita bisa Ngomong hati ke hati Sama berkata begini Ideal sekali Perkantas ini We thank God for Stephen Tong And we thank God for Jonathan Parapak Yang telah Tuhan pakai Mendirikan Perkantas Mungkin apa yang terjadi sekarang Beyond his imagination Tetapi itulah Allah Allah akan melakukan Jauh daripada Yang pernah kita berkirkan 1 Kis 2 8 9 Secara kota Saya kalau berdoa Untuk perkantas Lama banget Karena apa Kotanya banyak Tuhan saya berdoa Untuk kota ini Tuhan berkati Tuhan saya berdoa Untuk kota ini Tuhan berkati Tuhan saya berdoa Untuk kota ini Tuhan berkati Kadang-kadang Saya selingi dengan nyanyian Lalu berdoa Untuk kota ini Tuhan berkati Kadang-kadang Karena pagi hari Maaf kata Harus pergi ke kamar kecil Loh doanya kan belum selesai Ya sudah Supaya nanti tuntas Pergi dulu ke kamar kecil Lalu sambung lagi Wah Kota-kota Puji Tuhan Tiap provinsi Tiap kota kecil Secara lokal City Secara komi Village Kita ada Medan Sekiranya dia betul-betul Sehati dengan kita Garaplah Garaplah seluruh Desa-desa itu Buktikan mulutmu Cinta Tuhan Jangan lihat Mangapul Sagala Lihatlah apa yang di hati Mangapul Sagala Apa yang terjadi Sore ini Bukti kasih Mendominasi Semua penilaian pribadi Saya tidak pernah ragu Mangapul Sagala Terlalu banyak kelemahan Kalimat itu sudah keluar Dari Adikku Peter Yaakub Dia berkata apa Siapa yang tidak kenal Abang Abang punya banyak Kekuatan Tetapi Abang juga punya Kelemahan Kami bersyukur Kami yang mengenal Abang Kami bisa memahami Kelemahan Abang Dan kami bisa Beterlibat dalam Kekuatan Abang Jadi acara yang terjadi Sekarang adalah Bukti kasih Mendominasi Sekiranya Medan Sumatera Dia berkata Puji Tuhan Mangapul turun dari Jakarta Dia sudah keparapat Mari kita garap Semua di pedalaman Jauh lebih kuat Tapi kita masih Belum seperti itu Perlu kesatuan Ruh Kudus Dia datang dari Makassar Terbang Padahal kemarin Masih di Jawa Timur Karena kakaknya Meninggal dunia Saya bilang Kiranya kau kuat Saya bilang Mari kita Perkantas itu Secara lokal kuat Secara regional kuat Secara nasional kuat Kalau betul-betul Kubarkan Api Penginjilan Luar biasa Mohon maaf Berhenti kita berkata Perkantas tidak mengadakan Penginjilan Itu gereja Anda Membiarkan Umat masuk ke Pada neraka Sekedar Ibadah-ibadah rutin Tanpa mengenal Yesus Mudah-mudahan Saya salah Supaya kalimat saya Tidak menyakiti Anda Tapi kalau saya Benar Anda sedang berada Dalam bahaya Kemana-mana Saya pergi Saya melihat Orang-orang yang Tidak ada ketertarikan Kepada kerohanian Itu apa Tuhan berkata Pohon dikenal dari Buahnya Berarti belum hidup baru Saya mengenal Seorang opung Di Toledo Umur sekitar 83 tahun Sambil bertongkat-tongkat Dia memberitakan Injil Dari mana saya tahu Saya yang diinjil Diinjil soalnya Duduk dulu Kata saya duduk Setelah saya duduk Jadi Yesus itu Saya dengar Saya dengar Saya dengar Saya dengar Saya dengar Jadi kalau Adik Betul-betul Percaya Yesus Ini adalah gereja Di HKBP Opung Dan Ibu di sana Kok kami pembunuh dulu Kapungan Di balik sana Oh oke oke Jadi Si tong kita Benar kita ber Ngomong terus Sampai kemudian Entah bagaimana Dia tahu Loh Katanya Amang adalah pendeta Pembicara Bible camp Perkantas ya Saya berkata Iya Loh mohon maaf Amang Saya bilang Oh saya senang Saya melihat sekarang Jikalau orang Dipenuhi roh kudus Dia akan pergi Memberitakan Injil Itulah opung Saya mengatakan Oke itu nasional Mari kita serius Amin teman-temanku Satu lagi Seluruh dunia Internasional Setelah saya ke Meksiko Pak Jonathan Parapak Saya melihat Lahan penginjilan Luas sekali Saya ngomong Sama profesor Di Vietnam Dia berkata Sagala We thank God That now Getting more students Open to the word of God But our problem Makin banyak orang Yang terbuka Kepada Injil Tapi masalah kita Kurang Staff Waktu saya berbicara Dengan Negara-negara Pecahan Rusia Itu Ada fotonya Di tempat saya semua Dia berkata apa Oh ya Saya berkata Sebebas itu Sekarang Ya Bebas Boleh Banyak maksud Datang Loh Lalu bagaimana Kita gak punya orang Dan saya berkata Pak Parapak Ternyata salah satu Gerakan dari IFES Paling besar Paling kuat Adalah Indonesia Puji Tuhan Tapi Ijinkan saya berkata Tapi We do nothing Kita tidak melakukan Apa-apa untuk dunia Itu dia Waktu ada Kepengurusan baru Di IFES Gerakan perkantas Sedunia Kalau saya superkantas Maka Yang pengurus itu Pak Agus Dari Singapura Kalau gak salah Dua Malaysia berapa Korea berapa Ini berapa Indonesia Tidak ada Mungkin kita berkata Mengapa harus ada Saya berkata Jangan dipikir Selalu kita mau Sombong-sombongan Low profile Bukan itu maksud saya Kalau kita ada Dan kita bisa disana Kita bisa pergi Terlibat Lebih mudah Melakukan misi-misi ini Saya mau mengatakan Gak cukup Cuman ferry pasang Gak cukup Cuman siapa Saya kira Dalam anugerah Tuhan Saya sudah berdoa Tuhan kirim Ratusan staff Perkantas Keseluruh dunia Hari limanto Tidak kurang bagus itu Kalau ada diantara Kita berkata Bahasa Inggris Yang gak bagus Lupakan itu Saya sudah bertemu Dengan banyak orang Di bawah kolong langit Berbahasa Inggrisnya Sulit sekali Yang penting Dia berani Kalau kita gak ngerti Itu masalah kita Dia udah ngomong Dia udah ngomong I have done All job I have done Apa ini Mungkin sudah melakukan Jadi Supaya tidak terlalu lama Inilah doa saya Kubarkan Nabi penginjilan Amin Melalui yayasan Bina dunia Terima kasih Kepada teman saya Di YBD Tolong katangan Terima kasih Untuk kalian Hati saya Dipuaskan Untuk melakukan Penginjilan Reaching out Indonesia Melalui perkantas Hati saya Dipuaskan Bisa bicara Dengan siswa Mahasiswa Dan alumni Dan saya Masih ingin Teman-temanku Perkantas Yang datang Dari manapun Kita bisa Melakukan Jauh lebih banyak Jauh lebih banyak Tapi tentu Saya setuju Pak Tong Berkatakan Dunia butuh injil Tapi ingat Are you ready? Itu sebabnya Saya dirikan Istiti Dan saya berkata Kepada Pak Oyanatan Parapak Saya mendirikan Istiti Tidak mau meninggalkan Perkantas Saya mau hidup Dan mati Sebagai staff Perkantas Ya itu Melanggar peraturan Kata orang Kita buat peraturan Yang buat peraturan Siapa? Kalau kalian Memang mau Lalu saya tanya BPJ Setuju tidak? Ketika Mereka bilang Kalau kami tidak setuju Gimana? Dimana Daniel Ginting? Nah itu Masih ingat ya Kalau tidak setuju Saya tidak buka istiti Tapi Visi tadi penting Bang Bang berkata Alumni Sudah banyak Majelis-majelis gereja Tapi Kita perlu Mengejar Teolog-teolog Dan saya bersyukur Bung Denny Boy Dalam percakapan Dimanapun Kau sudah saksikan itu Saya tidak pernah mundur Setapapun Bicara Yesus Adalah Allah Ketika mereka bilang Yunaninya begini-begini Saya berkata Yunanimu salah Sampai orang itu berkata Kayaknya Anda ini aja Yang paling benar Masih ingat itu ya Saya berkata Bukan paling benar Memang saya benar Kau salah Dan saya harus berkata Sekarang di hadapan Teman-teman Staff Perkantas Tuhan mengizinkan Saya sehat Sampai kalian Siap Sebagai Staff Perkantas Untuk menjadi Doktor Biblika Yang kuat Saya akan mengatakan Dan saya akan bersaksi Dan saya sudah melakukan Tadi Pak Barnakos itu Orang sudah menyaksikan Dalam setiap Percakapan Simposium-simposium Saya tidak ragu mengatakan Iman-iman Daripada tradisional kita Yesus Allah sejati Firman Allah Benar Dan tidak bersalah Ada hidup kekal Yang pasti Ada hidup yang bernilai Mari kita nikmati hidup Selama di dunia ini Kobarkan Api Penginjilan Mari kita pergi Selamat menikmati Selamat menikmati